Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bunda Sri Mulyanti hari ini Hari ini sudah waktu sore Dan Bunda menyiapkan cemilan sore untuk keluarga Bunda Yaitu pisang goreng Pisang goreng ini Bunda membuatnya Dengan menggorengnya Mencampur dengan telur Satu buah Dengan tepung beras Dan juga garam Jika suka boleh ditambahkan juga Dengan gula ya Bunda Karena pisang yang kita buat itu Pisang yang mengkal Kalau kita membuat sanggar Dengan pisang yang sudah masak Tentunya tidak enak Karena dia akan lenyak atau lembek Nah disini juga Bunda Ada siapkan buah Untuk dimakan setiap saat Kalau buah itu Kita memakannya Terserah saja Mau dimakan setelah makan Berat Atau juga pada saat santai Duduk-duduk Atau Ada malam hari saat lapar Bagus makan buah Karena kalau malam hari Tidak bagus untuk makan berat ya Bunda Ini sanggarnya Dari pisang Sanggar atau pisang manurun ya Bunda Nah Ini sanggarnya Bunda ini Ada dua warna Karena Yang salah satu yang pucat itu Saat tepungnya Tidak ditambah dengan Warna kunyit Bunda Nah Kalau yang warna kuning Ini kan terlihat cantik dan segar Nah itu ditambah dengan Tepungnya ditambah dengan sedikit Kunyit ya Bunda Nah Nah jadi itu adalah teknik Menggoreng sanggar Bunda Ini Bunda Sri Mulyati Sengaja menampilkan Dua warna Nah agar Bunda bertanya Mengapa warnanya berbeda Nah itulah buktinya Kunyit itu Serba guna Dan bisa dibuat untuk Pewarna makanan Atau juga untuk Penambah warna Di masakan kita Dan kunyit itu Higienis Dan juga tidak berbahaya Karena dia alami Daripada kita menggunakan Warna dari Sumba-sumba itu kan Kimia ya Bunda ya Jadi kita Lebih baik menggunakan yang alami Ini ada buah pisang Dan buah apel Dan ini juga Ada juga Buah pir Nah disini Bunda ya Yang suka buah pisang itu Anaknya Bunda dengan Bunda Kalau buah apel Semua suka Tapi kalau buah pir Itu kesukaan suami Bunda Dia senang sekali dengan Buah pir Nah inilah cembilan kami Di sore hari Nah untuk makan Sanggar ini Bisa ditemani dengan Sirup hangat Atau teh hangat Dan juga bisa kita tambah dengan Sambal kacang Ya Bunda ya Itu opsional saja Suka-suka Kalau kita memvariasikannya Nah Bunda Disini ada Bunda Sri Mulyanti Juga punya Bunga akrilik Bunga akrilik ini adalah Hasil keterampilan Dari Ibu-ibu PKK Atau remaja putri Yang suka membuat Bunga akrilik Dan bunga akrilik Ini Bunda Dia itu kan Apa namanya Awet Dan Tahan lama Juga bunga ini Tidak akan rusak Ya Bunda ya Nah Dia hanya dicuci saja Kalau dia Berdebu Bunga akrilik Ini memang lumayan mahal Bunda Ini dulu Bunda Sri Mulyanti Membelinya Pada waktu 5 tahun yang lalu Ya Bunda Ini harganya saja Sudah Waktu itu Bunda beli sudah 300 ribu Bunda Jadi Akrilik ini Membeli Lumayan mahal Tapi Bunganya awet Dan Tidak akan berubah Selamanya Beda dengan bunga-bunga Yang lain ya Bunda Yang bahannya bukan akrilik Nah Itu saja ya Bunda Perkenalan kita Tentang bunga akrilik ini ya Bunda Nanti selanjutnya Kita akan bahas lagi Tentang bunga akrilik Bunda Nah inilah Bunda Menu cemilan sore Bunda Sri Mulyanti Semoga dapat Menginspirasi Bagi Bunda semua Dan Bunda-Bunda Di rumah Juga Selalu rajin Membuatkan Cemilan untuk keluarga Agar keluarga kita Sehat Keluarga kita Imunnya Terjaga Dan keluarga kita Tidak Banyak Jajan di luar Karena saat ini Untuk jajan di luar itu Tidak baik Dan juga Tidak terjamin Dan kita Lebih higienis Dan lebih Terjamin Untuk membuat sendiri Sampai disini dulu Bunda Sampai jumpa Dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Bye-bye